Intro Halo, saya Indra Birowo mengucapkan terima kasih sudah setia menonton Dunia Terbalik di Youtube RCTI Layar Drama Indonesia Jangan lupa minta subscribe, like, komen, share-nya ya dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton Dunia Terbalik setiap hari pukul 23.15 WIB hanya di RCTI OKE! Lise Bapak teman biar kemana dulu ini, teh? Pak makan duluan, ya. Saya nggak tahu, Kang, Barges. Yalah, yalah. Tahu saya soal itu. Jadi memang seluruh orang cirawas ini tahunya Lilis ini kan sudah meninggal. Jadi kalau memang ada yang mau disalahkan, yang salah itu memang Lilis. Karena kenapa dia tidak buru-buru memberi kabar kepada cirawas bahwa dia masih hidup. Ini kan bisa disalah artikan oleh orang. Jangan-jangan dia, ini cara dia melupakan suaminya. Kan nggak bagus itu. Tapi setelah mendengar urain Ustadz Kemet tadi di musola, kita juga tidak bisa menyalahkan Lilis terlalu dalam. karena katanya dia mengalami shock atau trauma kejiwaan. Jadi itu yang membuat dia minder atau takut pulang ke cirawas. Tapi untunglah kan ia berhasil membujuk dia pulang ke cirawas. Iya, alhamdulillah. Tapi malah bikin repot jadinya. Iya, iyalah. Tapi bukan itu yang mau saya katakan. Begini, setiap kali TKW itu punya masalah, maka muaranya dia kembali kepada di mana dia berangkat dulu. Dan ini artinya kan berpulang kepada kamu. Karena dulu waktu Lilis ini berangkat kan dari kantor kamu. Ketika kantor itu masih punya kamu. Beneran, Cak? Beneran, Bi. Icah barusan ngobrol sama Bu Dokter Clara. Anampun ini Bu Dokter Clara. Apain juga pake ikutan. Terus mahasisunya? Ada, Bi. Tiga orang. Namanya Teh, Zana, Tasya, sama Sherly. Terus Bu Dokter bilang apa? Katanya Teh besok mau kesini, Bi. Jangan, jangan. Jangan sekarang kesininya. Nanti aja kalau Kang Kos udah berangkat ke warung. Bu Dokter Clara juga bilang begitu sih, Bi. Bilang apa? Bilang kesininya besok. Bilang kesininya nanti kalau Kang Kos udah berangkat ke warung. Anampun ini. Jangan-jangan bener ini udah janjian. Bukan, Bi. Maksud Icah gini, Bi. Udah, kamu nggak usah belain. Ya Allah, Bi. Icah belain siapa? Icah nggak belain siapa-siapa, Bi. Bu Dokter Clara ngomong besok aja. Soalnya malam ini Teh, dia lagi sibuk, Bi. Mau ngurusin mahasiswi-mahasiswi itu. Terus Bu Dokter Clara itu juga bilang, minta maaf soalnya nggak bisa soan sama Mamang sama Bibi. Minta maaf karena belum ketemu sama Mamang kamu. Apun ini emang sama Dokter Clara. Udah, nggak usah ngomong lagi. Iya, Bi. Bener nggak jelas. Icah juicu. Ngomong apa Kang Baris? Enggak, Bi. Jangan ngomong apa-apa, Bi. Isi, Bi. Saya sih Alhamdulillah Kang Baris. Ma Eros nganyalain saya. Iya lah. Kopinya, Kang Baris? Oh iya. Terima kasih ya, Yop. Alamak, sodap kali ah. Pas betul takarannya. Enak ya. Terima kasih. Tunggu lagi. Ya kalau kejadiannya kayak begini sih, yang repot tuh sebenarnya Ma Eros, Kak Baris. Saya yang disalahin terus. Iya lah, iya lah. Tapi kan Alhamdulillah, Ma Eros sudah mengerti dan kamu tidak disalahkan. Iya kan? Iya, Alhamdulillah. Semoga aja gak angkot-angkotan nantinya. Ya iyalah. Makanya sering-sering ajak dia menyanyi. Menari bila perlu. Berpantun. Saya gak bisa ngebayangin Ma Eros nyanyi sambil ber-nari-nari gitu. Hahaha, iyalah, iyalah, iyalah. Selamat ya, A. Ya Allah, Ming. Ini kamu. Harusnya, Ma. A-A, jangan pergi-pergi. Kasian centinnya. Tolong jangan bicara apa-apa dulu nih, Neng, ya. Kita bicara soal kamu dulu nih, Neng, ya. Kenapa kamu gak pernah ngabarin kalau kamu tuh masih hidup, Neng? A-A, nungguin kamu, Neng. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton Liss Kita makan yuk Kau ngacengnya mak Aceng Kita makan aja dulu yuk Kau ngacengnya Lagi makan di tempatnya centin ya mak Liss Ia mah Kita makan dulu bannya sayang Ya ma Terima kasih ya ma Sama-sama sayang Fer Kamu mau mama sendokin juga Nggak usah mah Ferannya bisa sendiri Nggak usah Lsi Kau ngacengnya Ya ma Kau ngacengnya Nここ